Intro Selamat pagi teman-teman yang ada di Facebook, Instagram, dan juga Youtube Jadi kami pada pagi hari ini menghadirkan dua pembicara yang ekspert di bidangnya Pertama adalah dokter Eko, dokter Eko spesialis anestesi Selamat pagi dok, selaku ketua ya dok ya Ketua Komite Pengendali Resistensi Antimikroba Dan kemudian juga ada dokter Amru spesialis bedah plastik konsultan Juga selaku wakilnya ya dok ya Wakil dari KPRA, tadi disingkat oleh KPRA Baik, kita mulai dulu di awal mungkin izin bertanya ini dok Sebenarnya KPRA itu sendiri ruang lingkup kerjanya Itu seperti apa ya dok ya? Atau asal mulanya dok? Ya, ya KPRA itu pada awalnya adalah ingin menjaga Agar lingkungan tempat kita rumah sakit itu Terbebas dari problem-problem infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri yang multi resisten Ataupun mencegah agar bakteri itu tidak jadi resisten Sehingga ruang lingkupnya dimulai dari Ada dokter, ada perawat Komponen yang masuk ke dalam ruang lingkup KPRA itu ada komponen dokter Ada komponen perawat Ada komponen mikrobiologis Ada komponen farmasi Ada komponen komite farmasi dan terapi Itu yang menjadi pilar Pergilinya KPRA secara umum Dan memang kasus-kasusnya juga Penyakit ya rata-rata diberikan antibiotik atau antimikroba ya dok ya Kayak misalnya kasus bedah gitu ya dok ya Kan juga lumayan sering Pasca infeksi diberikan kemudian antibiotik seperti itu Mungkin ini dok Untuk dokter Amru sendiri Dengan adanya KPRA sendiri terhadap kasus-kasus bedah Yang memang membutuhkan infeksi ini bagaimana dok? Ya jadi memang betul Penggunaan antibiotik ini tentunya akan sangat membantu Pada kasus-kasus pembedahan Karena dengan adanya antibiotik Diharapkan komplikasi pasca operasi Itu bisa berkurang Terutama infeksi luka operasi Di samping itu juga untuk mempercepat proses penyembuhan Karena kadang-kadang yang kita lakukan pembedahan Itu juga kasus-kasus infeksi Sehingga tindakan pembedahan tidak cukup Hanya dengan penanganan kasus infeksi bedah itu tidak cukup dengan pembedahan Tapi kadang-kadang dikombinasi dengan pemberian antibiotik Hanya yang sekarang yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kita memberikan antibiotik Untuk mencegah infeksi Dan yang kedua untuk proses penyembuhan Tanpa perlu memberikan antibiotik yang secara berlebihan Sehingga nanti yang ditakutkan tadi di samping logotor ECO Bisa menjadi resisten Kalau ini dok Berarti Tugas utama dari KPRA itu sendiri itu seperti apa dok? Tugas utama KPRA itu adalah satu menyadarkan Komponen-komponen yang tadi Akan perannya masing-masing Dalam kerangka globalnya apa? Jangan sampai antibiotik yang kita punya itu resisten Antibiotik yang kita punya resisten Atau tidak mampu lagi membunuh mikroorganisme yang menjadi penyebab infeksi Jadi komitmen kita bersama Ingin agar obat yang kita punya Manjur, mempan, ataupun berfungsi Sebagai pembunuh maupun pemberantas dari mikroorganisme patogen Begitu ya Dan kadang ini juga ya dok ya Apa namanya Karena masing-masing pasien ini juga beda sensitifitasnya ya dok ya Terhadap anti mikrobat tersebut Jadi kadang juga ada yang jadi high cost Jika kemudian dia ini sensitif Tingkat sensitifitasnya itu berbeda seperti itu Mungkin pengalaman dok kalau di kasus-kasus bedah dok Apakah memang sering sekali menjumpai pasien-pasien yang pada saat kita pilihkan dengan antibiotik tertentu Itu ternyata tingkat sensitifitasnya atau dia malah resisten Akhirnya jadi high cost seperti itu dok Ya betul jadi memang penggunaan yang tidak tepat Artinya tidak tepat pemilihan antibiotik Kemudian juga dosisnya kemudian juga lamanya Itu yang kita khawatirkan tadi akan terjadi resistensi Dan kalau sudah resisten terpaksa kita mencari obat yang Tanduannya lebih berbeda Kemudian kadang-kadang Mahal ya dok Ya mahal Di satu sisi sebetulnya hal itu tidak perlu Apabila kita memberikan obat-obatan yang tepat ya Contohnya misalnya yang paling yang pernah Atau beberapa kali terjadi obat itu harus diberikan melalui pemburu darah Tapi digunakan untuk pengobatan hopal Atau mungkin kasus-kasus yang sebetulnya tidak perlu antibiotik Hanya cukup pemberian antibiotik itu sebagai profilaksis Nah kemudian diberikan terlalu lama Sehingga nanti akan menyebabkan kuman-kuman yang sifatnya komensal Yang menjaga keseimbangan kuman itu malah itu mati Nah sehingga akan terjadi resistensi Tapi ini juga tergantung dari pasien itu sebelum perawatan juga ya dok ya Kadang-kadang kan pasien di luar sana itu juga membeli secara mandiri Antibiotik, tidak tuntas pengobatannya Akhirnya saat perawatan di sini Ternyata memang ya jadi tidak sensitif terhadap antibiotik-antibiotik tertentu Seperti itu ya dok ya Betul dokter Amel Jadi kita juga menyadarkan masyarakat Jadi dokter Amru sebagai dokter Menyadarkan kalangan dokter untuk menggunakan antibiotik bijak Kita secara umum sebagai KPRA Akan ikut menyadarkan masyarakat Sehingga kampanye-kampanye sosialisasi peran KPRA Peran mencegah menggunakan antibiotik sembarangan Itu bagian dari upaya global Agar bakteri tidak resisten dokter Jadi masyarakat penting nih Teman-teman yang di sana Yang di luar baik itu dokter, perawat Kemudian masyarakat itu sendiri Wajib menjaga mana yang perlu diberikan antibiotik Jenisnya apa Terus kemudian dosisnya bagaimana Indikasinya jelas Ini penting kita pahami bersama Ini teman-teman dokter ya mungkin ya Teman-teman dokter Kemudian kalau masyarakat sendiri Kita sarankan tidak boleh menggunakan antibiotik tanpa Resep dokter Iya Resep dan pengawasan dokter Nah gitu dokter Kadang-kadang suka inisiatif dok beli sendiri Seperti itu Kemudian ada kadang ketemu juga pasien Saya kalau tidak minum antibiotik yang itu Atau nyebut meret misalnya Tidak sembuh Kadang-kadang begitu Padahal cuma minum satu, dua Seperti itu dok Baik dok Kembali lagi kita mungkin ke kasus bedah nih dok Nah kasus bedah ini kan Tingkat kesulitannya Atau tingkat keparahannya itu juga berbeda-beda ya dok ya Ada yang bedahnya mungkin Butuh pembedahan kecil Ada yang butuh pembedahan besar Seperti itu Untuk saat kita pemakaian antibiotik ini dok Apakah semakin banyak jenis Kita lebih memilih satu jenis dulu Atau memang semakin banyak jenis Atau sebenarnya titik tekan kita memberikan antibiotik itu Apa sih dok ya Karena kan beda kasus akan berbeda juga jenisnya Jumlahnya seperti itu dok Jadi pada intinya itu Untuk pembedahan itu ada beberapa Salah satu cara mengetahui Memiliki resiko infeksi itu Tergantung dari jenis operasinya Apakah itu masuk Jenis operasi yang digolongkan dengan bersih Artinya kalau bersih itu tidak perlu antibiotik Atau mungkin Makna bersih apa ini dok Ya bersih itu artinya kita tidak membuka organ Yang didalamnya mengandung banyak uman Jadi misalnya operasi-operasi yang Terletak di lid Atau mungkin bersih tapi terkontaminasi Nah itu baru mulai dipikirkan Pembedahan antibiotik Tapi antibiotiknya adalah profilaksis Jadi hanya digunakan maksimal sampai 24 jam Pas ke operasi Atau mungkin kotor Ya disitu sudah ada infeksi Ya jadi harus diberikan Antibiotik sebagai dosis terapi Mungkin perlu sampai 3-5 hari Nah dengan Disamping itu juga harus mengetahui pola kumannya Ya kira-kira kalau organnya ini Lebih cenderung untuk golongan Yang kuman-kuman Bram positif Nah ini dicarikan antibiotik yang Bram positif Yang satu lagi mungkin Bram negatif Atau campuran Atau anaerob Nah ini memang Dibutuhkan suatu Ilmu ya Jadi Tidak bisa hanya Pemberian itu berdasarkan Turun-turun Biasanya Kedanya kan seperti itu Jadi Oh biasanya dari ini Memberikan ubat ini Ini Tanpa Mencoba untuk lebih Memahami bagaimana Suatu antibiotika itu Bekerja Mungkin dengan Lebih Mempelajari itu Maka Kesadaran untuk Mencegah resistensi Akan lebih Tinggi Mungkin gitu Dari Kalau ini dokter Eko KPRA ini memang Sudah lama Dari Sudah lama sekali Atau Bagaimana dokter KPRA itu Sudah hampir 7 tahun Dokter Amel Jadi dokter Amro Itu sebagai Founding juga Kemudian Jaman itu Ada Dokter Suharto Founding juga Dokter Purwoko Juga ada Founding juga Ada dokter Urologi yang lain Dokter Anton Jadi foundingnya KPRA Dimana Sebenarnya KPRA ini Berproses Kita semua Berproses Yang tadinya Awal Mengenal Awal Kemudian Memahami Terus ternyata Kita Oh antibiotik Yang saya pakai Itu kok Kayaknya masih Saya perlu Belajar Maka inilah Saat yang Pas Kelompok Yang belajar Memperhatikan Fokus kepada Jangan sampai Antibiotik yang kita Punya itu Jadi Resisten Maaf Jadi tidak mempan Antibiotik yang kita Punya itu Kumanya jadi Resisten terhadap Antibiotik kita Kan gitu Jadi yang membuat Resisten itu Kumanya Mikroorganismenya itu Memproduksi Satu zat Yang Resisten terhadap Antibiotik kita Antibiotik tersebut Gitu Baik dok Kita ke Instagram dan Facebook dulu dok Kita sapa Ini di Instagram Ada Lucy Pak Lusia Ini dari Kalimantan Barat Halo Selamat pagi Dan juga Kemudian ada Pertanyaan Oh ini Pertanyaan Dari Wirawan Barata Pertanyaannya Dok Apakah Pemberian Antibiotik Harus dengan Resep dokter Nah ini mungkin Tadi sudah sempat dijawab Mungkin diulang lagi nih Dokter Eko Dokter Amru Apakah pemberian Antibiotik itu Harus dengan Resep dokter Karena memang Kenyataannya Bisa dok Pernah itu Menemukan kasus Bisa mendapatkan Tanpa resep dokter Seperti itu dokter Ya Monggo dokter Regulasi standar ya Memang dari KPRA di dalam Rumah sakit Tetap Tanpa Resep dokter Antibiotik Tidak bisa diberikan Ini Juga nanti Harapannya kepada Masyarakat Kesadaran sendiri Tidak membeli Antibiotik Tanpa resep Dan gitu ya Mungkin dokter Amru ada Penekanan nih Ya jadi memang Saya mengalami Masa-masa Dimana Antibiotik itu Dijual Secara bebas ya Baik di apotek Maupun di Toko obat Ya atau mungkin Juga Perorangan ya Tapi sekarang Ini sudah mulai Membaik Ya membaik Kemudian sampai ada Suatu Kondisi Yang mudah-mudahan Ini dari pengalaman Di beberapa Apotek ya Itu memang Saya rasa Sudah Sudah menjadi Dan masyarakat Sepertinya sudah bisa menerima Seiring dengan edukasi Yang semakin banyak Juga ya dok ya Jadi memang Pemberian antibiotik itu Bukan seharisnya ya Wajib Ya Dibuatkan sebelumnya Dengan resep Iya Baik Begitu ya Mas Wirawan Jadi memang Membutuhkan Resep dokter ya Seperti itu Nah ini Sekarang Apa ada pertanyaan lagi mbak Oke Oh iya Ini ada lagi Dari Fairul Nur Pertanyaannya Dok Apakah Kalau minum obat itu Yang efektif Hanya dengan minum air putih Apakah minum obat Dengan teh Atau pisang itu Gak baik dok Oh ini mungkin Ini cara minum obatnya Dok kan ada nih Beberapa orang Yang kalau minum obat itu Gak kolu Apa ya dok Yang bahasa jawanya Ini yang gak bisa tertelan Gitu dok Nah apakah Kalau Meminumnya itu Harus dengan air putih Atau Boleh ditelan sama pisang Ini mungkin Sama air putih Sama air teh Seperti itu Apakah akan Mengurangi dari Efektifitas antibiotik Tersebut Atau tidak Mungkin ini pengalaman Dokter Eko dan Dokter Amru Atau ada cara-cara lain dok Untuk pisang ini Seperti itu dok Secara umum Yang namanya Obat itu Ada proses Perubahan Farmago Dinamik Farmago Kinetik Jadi ketika obat Masuk ke dalam tubuh kita Tadi ada komponen Di lambung Tadi ditanyakan Kalau dengan air putih Gimana Air putih kan netral Kalau pisang Gimana sebenarnya Tidak masalah Karena di lambung pun Tetap ada Beberapa komponen Makanan yang sebelumnya Ada Memang Ada beberapa Antibiotik tertentu Yang harus Diminum pada saat Lambung itu Tidak ada makanan Yang lain Saya lupa Jenisnya apa Tetapi intinya Tidak terlalu bermasalah Karena tetap Butuh waktu Untuk proses itu Gitu ya Kira-kira Mungkin dokter Anto juga Saya rasa sama ya Prinsipnya Apapun Yang penting Obat itu Harus Masuk Pertama Melewati lambung Kemudian Nanti Apakah itu Dengan pengantar Cairan Atau makanan Tidak masalah Nanti karena disitu Mulai akan diproses Dan seterusnya Akan masuk River Dan akhirnya Nanti akan Mencapai Daerah yang Mengalami infeksi Jadi yang paling penting Itu sebetulnya Tidak dipermasalahkan Bagaimana Cara masuknya Tapi Dosis Jenis Dan lamanya Diberikan Ya Begitu Teman-teman Ini Kami Ulang kembali Jadi Acara ini Memang Acara Apa Tiap tahun Kalau acara Pekan Kesadaran Anti Mikroba Sedunia Ini memang Setiap tahun Ya dok Indikasi Semestinya Setiap tahun Tetapi Memang Ini Digemalkan Digemalkan Baru ini Ini memang Dalam rangka Kepedulian Dari KPRA Muardi Dan tim Di Muardi Kepada Pihak-pihak Terlibat Dan kemudian Juga Masyarakat Tentunya Agar Semakin Bijak Menggunakan Antibiotik Itu juga Untuk Kebaikan Kita Sendiri Kebaikan Dari Pasien Jika Saat Nanti Dirawat Di rumah Sakit Juga Seperti itu Baik Mungkin Ini Saya Mau Bertanya Lagi Dari Apakah Di setiap Rumah Sakit Itu Selalu Ada Atau Kebetulan Memang Ini Muardi Yang Sedang Konsen Seperti Itu Sudah 7 Tahun Ini Atau Regulasinya Itu Diserahkan Kepada Rumah Sakit Atau Memang Ada Regulasi Yang Harus Memang Harus Ada Terima kasih Dr. Amel Jadi Kita Tahu Bahwa Akreditasi Rumah Sakit Itu Ada Senars Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Itu Salah Satunya Menyaratkan Adanya Ting Pengendali Resistensi Antimikroba Di Rumah Sakit Setempat Baik Tipe Besar Maupun Yang Tipe Kecil Disitu Wajib Ada Oleh Karena Itu Semua Teman Teman Pengelola Rumah Sakit Itu Pasti Membuat Hanya Bentuknya Apakah Tim Saja Ataukah Kita Yang Besar Jadi Komite Kalau Komite Itu Relatif Jumlahnya Lebih Banyak Cakupannya Luas Sesuai Dengan Rumah Sakit Kalau Yang Tadi Tim Cakupannya Lebih Sedikit Rumah Sakit Tipe Kecil Itu Konsepnya Semua Ada Baik Kemudian Dokter Amru Terkait Dengan Ini Dok Tadi Dokter Menyebutkan Ada Antibiotic Profilaxis Profilaxis Ini Artinya Memang Akan Diberikan Pada Jadi Misalnya Ada Pasien Yang Di Habis Pembedahan Profilaxis Ini Memang Pasti Akan Diberikan Pada Pasien Tersebut Semua Jenis Operasi Diberikan Antibiotic Profilaxis Jadi Hanya Diberikan Pada Jenis Jenis Operasi Yang Potensi Untuk Menimbulkan Infeksi Yang Tadi Sudah Saya Katakan Misalnya Contoh Yang Paling Gampang Usus Buntu Usus Buntu Itu Pada Saat Kita Memotong Kemungkinan Ada Yang Keluar Dari Isi Usus Buntu Nah Ini Potensi Untuk Jadi Infeksi Nah Sebelum Dia Berkembang Maka Dia Diberikan Antibiotic Tapi Dengan Catatan Tentunya Operasi Ini Harus Standar Artinya Cara Membersihkan Kemudian Cara Sterilisasi Dan Sebagainya Jadi Ini Hanya Dalam Tanda Kutip Pada Kasus Tertentu Saja Tidak Semua Operasi Itu Harus Diberikan Antibiotic Dan Itu Apakah Tergantung Polakuman Yang Ada Di Setempat Di Rumah Sakit Tentu Artinya Maksud Pertanyaan saya Ini Nanti Profilaksis Tersebut Antara Satu Rumah Sakit Dengan Rumah Sakit Yang Yang Lain Yang Berbeda Atau Bagaimana Untuk Yang Profilaksis Jadi Sebetulnya Pada Garis Besarnya Sama Artinya Mempertimbangkan Pelakuman Dari Dari Badan Kita Apakah Itu Di Sahuran Cerna Sahuran Dikalahkan Supaya Nanti Pemilihan Antidiotiknya Ini Harus Menyesuaikan Ini Supaya Bisa Menekan Kos Misalnya Dengan Obat Yang Lebih Murah Tapi Lebih Manjur Kenapa Tidak Pilih Yang Itu Nah Ini Nanti Tentunya Yang Tadi Disampaikan Dekor Eko Dengan Adanya Kpra Di Rumah Sakit Rumah Sakit Dan Itu Dalam Kegiatannya Itu Saling Tukar Menukar Informasi Dan Juga Saling Memberikan Semacam Apa Istilahnya Pendidikan Jadi Sering Edukasi Kepengen Bagaimana Kerja dari KPRA Di sini Dia akan Datang Ke Rumah Sakit Kemudian Dengan Diharapkan Seperti itu Nanti Data itu Bisa Dengan Mudah Kita Berikan Antara Rumah Sakit Baik Terima kasih Dokter Kita Kembali lagi Ke Facebook Dan Instagram Dok Ini ada Yang bertanya Pertama Tentang Dok Apakah Meminum Antibiotik Itu harus Sampai Habis Katanya Seperti itu Dok Ini dari Franziska Dewi Mungkin Dokter Eko Dulu Ini Apakah Kalau Minum Antibiotik Itu harus Sampai Habis Dok Katanya Seperti itu Oke Franziska Jadi Kita Tahu Kalau Antibiotik Itu kan Tujuannya Untuk Membunuh Kuman Atau Mikroorganisme Kalau Kita Direncanakan Untuk Mendapatkan Antibiotik Itu Lima Hari Sesuai Dengan Kondisi Pasien Sesuai Dengan Kondisi Penyakitnya Sesuai Dengan Infeksinya Oleh Dokter Dianalisis Lima Hari Maka Sebaiknya Tetap Harus Dihabiskan Karena Kalau Kita Tidak Menghabiskan Itu Justru Berpotensi Menimbulkan Kumanya Itu Jadi Memproduksi Zat Yang Bisa Jadi Resisten Jadi Karena Penggunaan Yang Tidak Tepat Itu Kuman Kuman Memproduksi Zat Menjadi Resisten Terhadap Antibiotik Itu Dan Kalau Ini Terjadi Masif Di Banyak Lini Maka Antibiotik Itu Akan Jadi Resisten Ini Penting Ini Jadi Teman Teman Sekalian Masyarakat Masyarakat Pengguna Yang Sakit Diberikan Pengobatan Yang Tidak Sakit Jangan Menggunakan Obat Itu Begitu Ya Jangan Apa Namanya Inisiatif Inisiatif Sendiri Jangan Karena Orang Lain Minum Obat Itu Sembuh Sudah Ikut Ikutan Padahal Belum Tentu Cocok Indikasi Atau Tidak Mungkin Dokter Ambo Ada Pengalaman Pasien Pasien Yang Suka Ngeyel Nggak Ngabisin Obat Antibiotik Karena Minum Antibiotik Kan Mungkin Ada Mualnya Ada Gangguan Mungkin Jadi Muntah Saluran Pencernaannya Terganggu Seperti Seperti Itu Mungkin Ada Pengalaman Pasien Pasien Rawat Jalan Ini Seperti Jadi Yang Penting Kita Harus Mengetahui Kita Bicara Antibiotik Kita Harus Tahu Yang Disebut Dengan Pengetahuan Mengenai Farmakodinamika Dan Farmakokinetikanya Nah Itu Mencakup Disitu Juga Efek Samping Jadi Sebaiknya Sebelum Kita Memberikan Setelah Kita Memilihkan Antibiotik Kemudian Kita Harus Menanyakan Bagaimana Kondisi Organ Dari Pasien Kalau Memang Pasien Itu Ada Misalnya Kelainan Di Lambungnya Sebaiknya Dipilihkan Obat-obat Yang Tidak Merangsang Lambung Ini Salah Satu Cara Untuk Menghindari Supaya Pembelian Obat Itu Bisa Tuntas Nah Kemudian Juga Menjelaskan Menjelaskan Edukasi Jadi Kadang-kadang Diberikan Obat Tanpa Edukasi Merasa Badannya Sudah Enak Kemudian Ini Penting Sekali Edukasi Bagaimana Antibiotik Itu Bekerja Dan Bagaimana Cara Memakai Antibiotik Sehingga Tadi Itu Tidak Mendokteri Sendiri Kemudian Juga Jangan Membiasa Atau Yang Sering Terjadi Itu Kadang-kadang Memberikan Antibiotik Yang Cukup Banyak Sehingga Sering Setelah Merasa Sehat Antibiotik Disimpan Kemudian Nisiatif Sendiri Kalau Nanti Sakit Lagi Sakit Dengan Kejalan Seperti Itu Minum 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 Mati Itu Yang Terampas Baik Baik Kita Kembali Lagi Ke Facebook Ada Pertanyaan Dok Apakah Penggunaan Antibiotik Pada Anak-anak Yang Sering Dapat Memberi Efek Buruk Meskipun Digunakan Sesuai Reset Dokter Apakah Benar Dapat Merusak Gigi Atau Warna Gigi Anak Oh Ini Dok Penggunaan Antibiotik Pada Anak-anak Ini Mungkin Ibunya Berpengalaman Atau Pernah Membaca Artikel Ada Yang Bisa Memberi Efek Merusak Gigi Atau Warna Gigi Pada Anak Seperti Itu Ini Mungkin Tanggapan Dokter Eko Jadi Antibiotik Yang Memberikan Efek Samping Berupa Lip Poisoning Jadi Kayak Semacam Kerusakan Gigi Itu Namanya Antibiotik Golongan Tetrasiklin Tetrasiklin Pada Periode 5 10 Tahun Yang Lalu Sering Digunakan Dan Itu Potensial Bagus Manjur Dalam Hal Membunuh Antibiotik Membunuh Bakteri Tetapi Yang Fokus Ke Pertanyaan Ibu Ada Dua Jadi Tadi Efek Terhadap Gugi Gigi Gusi Terutama Antibiotik Golongan Tetrasiklin Tetrasiklin Sekarang Relatif Jarang Yang Pertama Sehingga Kemungkinan Besar Gigi Yang Mengalami Kerusakan Yang Nanti Lama Sembuhnya Itu Sudah Jarang Karena Golongan Tetrasiklin Jarang Digunakan Yang Tadi Satunya Lagi Ada Juga Ini Berhubungan Dengan Terus Menerus Jadi Memang Kalau Pasien Itu Sakit Dan Infeksi Biarpun Anak-anak Ya Memang Perlu Antibiotik Sakit Infeksi Ada Penyebabnya Maka Penyebabnya Itu Di Terapi Antibiotik Jadi Resisten Enggak Tidak Seperti Itu Yang Beresiko Adalah Tubuh Anaknya Karena Mendapatkan Obat Obatan Tadi Doper Amrus Sudah Nanti Kok Ada Gangguan Fungsi Liver Mungkin Ada Gangguan Fungsi Kinjal Mungkin Bila Dikenakan Tidak Tepat Ya Jadi Kalau Antibiotik Diperlukan Sehingga Pada Anak Pula Bagaimana Lagi Memang Itu Diperlukan Sebagai Obat Memang Indikasinya Memang Sebagai Untuk Terapinya Kalau Untuk Dokter Amrus Mungkin Ada Pertanyaan Lagi Ini Pertanyaan Selanjutnya Dari Ardian Bayu Angga Biasanya Berapa Lama Suatu Bakteri Menjadi Resisten Terhadap Antibiotik Apakah Membutuhkan Beberapa Tahun Frekuensi Penggunaannya Misalnya Kita Jarang Minum Antibiotik Dan Tidak Sampai Selesai Atau Tidak Sesuai Aturan Atau Hanya Setahun Tiga Kali Bisa Resisten Ini Mungkin Ardian Ini Ingin Tanya Bagaimana Suatu Obat Antibiotik Itu Bisa Menjadi Resisten Apakah Karena Frekuensi Minum Obat Berapa Lama Seperti Seperti Itu Jadi Harus Disa Dari Antibiotik Itu Seperti Kita Mempunyai Kemampuan Bertahan Mikroorganisme Jadi Mikroorganisme Yang Mempunyai Kemampuan Untuk Bertahan Artinya Dengan Cara Mereka Bukan Seperti Kita Jadi Cara Mereka Salah Satunya Adalah Tadi Kalau Diberikan Obat Obatan Kemudian Tidak Mematikan Jadi Hanya Sekedar Setengah Mati Maka Dia Akan Bersikir Bagaimana Supaya Pinter Juga Ini Pinter Sehingga Kadang Kadang Penemuan Resistensi Itu Kadang Kadang Tidak Bisa Dipastikan Dan Itu Kadang Kadang Memerlukan Suatu Pengumpulan Data-data dulu, jadi tidak bisa kita secara tidak langsung begitu dikasih ini nah sudah resisten, ya tidak boleh seperti itu, jadi nanti ada bagian khusus yang melakukan semacam penyelidikan, penilaian kalau diperlukan bekerja sama beberapa bagian untuk mengatakan bahwa obat ini resisten, sehingga nanti ada tindakan tapi resisten itu bukan berarti harga mati ya, jadi bukan berarti begitu dia resisten, juga harus itu nah itu nanti mereka akan berubah lagi suatu saat dia jadi sensitif, dengan catatan itu tidak pakem, akan resisten selamanya ya, dengan catatan dia tidak diberikan obat tempat yang sama terus, istilahnya dilupakan supaya programnya melupakan antibiotik itu dulu, sementara jadi suatu saat diberikan obat, seperti itu mudah-mudahan dia sudah lupa akan efektif lagi sensitif kembali ini ini tadi Dr. Amru pernah menyebutkan tentang pola kuman, nah ini mungkin Dr. Ekoni dok, kalau KPR kita itu salah satu tugasnya kan juga tadi berarti punya data pola kuman ya dok ya seperti itu ini data kita sudah lengkap ini dok memang bagaimana data pola kuman di rumah sakit Muwardi itu kita memang berusaha agar minimal satu tahun sekali itu punya data pola kuman jadi idealnya adalah enam bulan sampai satu tahun sekali itu ada perubahan data, data, data-data barunya jadi pola kuman yang ada di rumah sakit ini itu adalah hasil kumpulan hasil analisis kumpulan data tadi Dr. Amru cerita tidak boleh ngomong ini resistan tanpa data nah ini dia kumpulan data-data pemeriksaan laboratoris mikrobiologi terhadap satu jenis antibiotik terhadap satu resistensinya terhadap satu jenis kuman kita setiap tahun itu memaparkan bahwa ada pola kuman di rumah sakit ini misalnya tahun 2020 adalah ada data pola kuman dari tahun 2018 selama setahun itu dikumpulkan terus kita terbit lah satu warning ataupun pedoman kalau kita mau memberikan antibiotik tadi sudah dikatakan empiris empiris itu maksudnya antibiotik berarti pasiennya infeksi saya kemungkinan infeksinya gram positif pilihannya apa nih kita bisa dilihat di pola kuman itu dari pola kuman itu kita bisa melihat ada 10 antibiotik yang masih sensitif berarti golongan saya mana ini 1, 2, 3 ini sensitif di utama maka kita akan pilih itu seandainya itu empiris tetapi yang lebih tepat lagi adalah definitif dengan hasil kultur jadi pasien yang sakit infeksi diambil sampel komponen tubuhnya baik itu bisa darah cairan terus ya nanah itu untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologis dan saat itu kita bisa kira-kira 3-5 hari bisa ter ada data hasilnya kumannya jenis apa antibiotiknya yang sensitif apa gitu ya jadi pola kuman tetap ada dalam waktu 6 bulan selalu diambil 6 bulan sampai 1 tahun sekali kalau ini dok untuk dokter angku mungkin kasus-kasus bedah dok pernah tidak dok menemukan kasus yang misalnya di data pola kuman jadi pasien ini memerlukan antibiotik tertentu seperti itu tapi di data pola kuman kita itu ternyata antibiotik tersebut mungkin tidak masuk atau kemudian salah satu yang resisten atau bagaimana dok itu pernah tidak dok mendapati kasus-kasus seperti itu ya tentunya kalau pernah pernah ya tapi kasusnya tidak banyak ya karena memang pada pada prinsipnya dalam ilmu bedah atau proses-proses pembedahan itu memang diharapkan itu porsi dari pemberian antibiotik itu tidak sebanyak proses pembedahan tapi tentunya yang penting kita mengetahui bahwa yang tadi saya katakan IBB kita memberikan antibiotik sampai tahap profilaksi saja tidak sampai membiarkan pasien itu jatuh infeksi infeksi caranya bagaimana ya banyak ya meningkatkan imunitas dengan sterilitas alat kemudian juga prosedur pembedahan yang baik perawatan luka yang baik pemberian gizi yang baik sehingga dengan demikian diharapkan tidak terjadi infeksi yang cukup berat tapi kalau kejadian memang pernah ada tapi ya memang akhirnya kita mengambil keputusan menunggu kultur dulu sambil memberikan ubat dengan berdasarkan pola kuman yang ada baik baik dok ini sekarang ke dokter Eko lagi dok ini sebelumnya dok ada pertanyaan dari Ibrahim Ibrahim Pirli pertanyaannya kalau minum antibiotik jenis amoxicillin setelah minum selang 10 menit badannya menjadi gatel-gatel dan juga biduran saya harus minum jenis antibiotik jenis apa dok terima kasih jadi ini pasiennya cerita nih dok kalau minum yang jenis amoxicillin itu ada efek gatal-gatal biduran seperti itu urtikaria nah ini apakah harus minum jenis antibiotik yang lainnya atau bagaimana dok atau misalnya kalau ada reaksi tersebut ini kita hentikan obatnya atau bagaimana benar mas Ibrahim jadi kalau menggunakan antibiotik A kemudian terjadi reaksi tadi berupa gatal terus kemudian ada bentol-bentol kemerahan bengkak di bagian tubuh bisa ke lopak mata bisa kulit biasa itu berarti kemungkinan besar terjadi reaksi alergi ya terhadap antibiotik itu maka tindakannya adalah satu hentikan antibiotik itu ya yang kedua segera melaporkan kembali kepada dokternya dok saya baik apapun dengan cara apapun dok saya minum obat itu tapi setelah dihentikan ya hentikan dulu terus besok dikonfirmasi ke dokternya sehingga dokter akan memberikan atis bila perlu akan memberikan obat terapi dari alerginya itu ya terapi alerginya secara simptomatis nah terus kalau demikian berarti dokter akan pasien akan mencatat pada dirinya sendiri artinya mengingat-ingat amoksilin saya alergi kemungkinan alerginya pada jam sekian berupa ini 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 saat itu tahun berapa kira-kira seperti itu maka ini menjadi pengingat ketika nanti ditanyakan oleh medis para medis di dalam satu pelayanan rumah sakit pelayanan kesehatan ditanya tentang riwayat alergi mengetahui tentu dokter akan memilih obatnya nanti dokter yang akan memikirkan apa yang akan diberikan untuk alergi jenis terhadap tadi misalnya amoksilin maka dokter akan mempren merencanakan tidak akan memberikan golongan itu pilihannya apa dokter tahu nanti apa banyak yang tergantung tergantung kebutuhannya baik sebenarnya ada pertanyaan lagi di facebook tapi ini izin bertanya dulu dok dokter amru ini pada kasus pasien seperti ini kan ini dia tahu dok sampai rumah dia tahu bahwa dia alergi amoksilin nah mungkin ada nih dok pasien yang perawatan disini dia nggak tahu dok misalnya dia alergi dengan antibiotik tersebut nah pada saat kita pemberian obat-obatan ternyata ada reaksi alergi seperti itu ya dok nah itu biasanya muncul reaksi alergi itu kalau dalam perawatan di rumah sakit itu berupa apa dok dan kemudian langsung kita hentikan seketika diganti lain mungkin pengalaman dokter seperti itu jadi biasanya kita pertama kita bertanya ke pasien dulu sebelumnya ya mungkin ada riwayat ya atau kalau tidak mungkin kita bisa menggunakan yang disebut dengan skin test ya untuk mencegah atau mengantisipasi karena kadang-kadang reaksi alergi ini bisa yang paling ringan sampai yang paling berat ya paling berat adalah terjadi anafilabic shock nah kalau misalnya ada gejala yang ditimbulkan dengan bervariasi dari mulai tadi merah gatal dan sebagainya sampai itu ya prinsip pertama kita adalah menghentikan segera apapun jenis obatnya kemudian memberikan antibiotumnya untuk akibat dari alerginya setelah itu baru nanti kita explore kira-kira antibiotik apa yang bisa kita berikan yang istilahnya yang se-efektif dengan antibiotik yang dengan harapan tidak terjadi reaksi alergi tadi ini mungkin pertanyaannya bagus ini ada pertanyaan lagi dok jadi ini mungkin tenaga medis dok wala manovia assalamualaikum walaikumsalam mau bertanya dok bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran dalam kepatuhan DPJP untuk penggunaan antibiotik yang rasional di rumah sakit tipe C pinggiran seperti kami dok nah mungkin ini dokter eko dulu dok pengalaman ini dok ini meningkatkan kepatuhan DPJP untuk menggunakan antibiotik yang rasional seperti itu dok betul sekali dokter wala ini teman saya jadi kita semua dokter itu punya basic keilmuan tentang farmasi farmakologi obat khususnya antibiotik juga hanya mungkin tidak semuanya sama ada beberapa yang update perkembangan keilmuan sehingga mengerti memahami proses-proses tentang satu macam beberapa macam tentang antibiotik namun karena antibiotik ini jadi program sorotan dunia karena yang kita khawatirkan seperti yang minggu ini pekan peduli antimikrobia sedunia ini penting dok 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 amel karena antibiotik itu berkembang dari waktu ke waktu zaman dulu mungkin kita pernah mendengar membaca tentang penisilin penisilin prokrain kemudian golongan tetrasiklin golongan ampisilin kemudian sekali lagi golongan cefalosporin ini perkembangan dari waktu ke waktunya itu yang tidak sama dengan obat-obatan secara umum yang lain yang kita waspadai sebenarnya yang kita sangat khawatirkan bukan antibiotiknya tapi mikroorganismenya membentuk zat yang membuat antibiotik itu resisten dan selama ini kita paham secara dogmatis maupun empiris bahwa perkembangan bakteri membentuk resisten dengan perkembangan ilmu memproduksi antibiotik itu cepat bakteri membentuk zat resisten ini yang kita khawatirkan ada lagi apa namanya satu pengingat buat kita ini what antimicrobial awareness bagaimana kalau kita dunia ini tidak punya antibiotik lagi saking semua resisten ini dokter rambut juga khawatir juga bagaimana beliau sebagai seorang surgeon kalau kita tidak punya lagi antibiotik yang memang apa namanya banyak yang sudah menjadi resisten tentu terkait dengan DPCP tadi kita sesama sejawa tentu ada sosialisasi penyadaran mengedukasi ya dokter wilayah jangan lelah menyampaikan kebenaran jangan lelah menyampaikan sesuatu yang baik walaupun tanggapannya belum tentu baik ini ada teranggi ya mungkin jadi mungkin memang untuk mengatur ya atau istilahnya memberikan kesadaran itu tidak mudah jadi dokter Ecos yang menyampaikan kadang-kadang diperlukan suatu kebijakan dari pimpinan rumah sakit karena memang kecenderungan dokter itu merasa pemberian antibiotik itu haknya tidak bisa diganggu-gugat apapun alasannya apapun motifnya sedangkan di satu sisi juga rumah sakit itu juga ada kepentingan untuk menekan angka kesakitan ya kemudian pengeluaran dan angka kematian ini salah satunya adalah dengan cara mengatur pemberian antibiotik yang rasional jadi yang seperti contohnya di rumah sakit dokter wadi memang KPR ini bekerja keras dan pekerjaan ini tidak selesai cuma setahun dua tahun sampai sekarang masih berlangsung terkait dengan bagaimana mengatur atau menyadarkan atau memberikan suatu solusi untuk pemberian antibiotik yang rasional memang dibutuhkan orang-orang yang istilahnya tough kalau tidak tidak tahan makanya dokter Amru dan dokter Eko resistensinya yang resisten bukan cuma antibiotik penggunaan antibiotik tidak tidak mau ini sambil curhat ya dok kita membuat obat itu dengarkan ini dok obat itu digolong-golongkan ada yang hijau ada yang kuning ada yang merah kemudian itu disosialisasikan itu pun juga kadang-kadang masih bolong-bolong juga tapi tutup pada obat-obat tertentu memang harus mendapatkan persediaan dari memasak yang dalam hal ini KPR jadi dibuat regulasi dan itu langsung terus tentunya tidak bisa libur seminggu begitu libur seminggu sudah kacau lagi jadi memang memang harus ada semacam kebijakan juga tidak bisa hanya sekedar mengingatkan atau apa karena tadi sifat dari yang bersangkutan itu merasa bahwa pemberian antibiotik itu memang hak seorang dokter 100% yang tidak boleh diintervensi siapa saja baik-baik terima kasih dokter Eko dokter Amru ini kita ada pertanyaan lagi dok dari Diakpia Sugimanto dok mau tanya setelah operasi apakah perlu antibiotik untuk pemulihan lalu apakah antibiotik bisa diberikan pada pasien diare mungkin yang untuk pembedahan dok dijawab dulu dokter Amru apakah setiap habis operasi bedah membutuhkan antibiotik pemulihan seperti itu jadi sebetulnya pertanyaannya adalah yang saya jawab itu tidak semua jenis operasi itu memerlukan antibiotik karena seperti saya katakan tadi operasi itu dibagi beberapa kriteria ada yang bersih kalau bersih tidak perlu cukup analkitik saja kemudian yang ada infeksi mungkin kasusnya dari awal sudah infeksi memang diperlukan antibiotik untuk membantu proses penyembuhan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana mengupayakan supaya proses penyembuhan itu juga dibantu misalnya dengan gizi kebetulan dokter Amri gizi nutrisi yang baik karena itu juga dengan nutrisi yang baik itu memberikan imunitas yang baik kemudian juga menyediakan bahan-bahan untuk proses penyembuhan jadi memang antibiotik tidak mutlak diberikan untuk proses penyembuhan tergantung padahal dok jadi tergantung indikasi kemudian kalau misalnya ada diare dok apakah tetap diberikan atau bagaimana diare ini juga efek dari alergi kalau diarenya punya alergi tentu tadi kita ngomong bahwa kalau alergi maka segera hentikan antibiotik itu tapi kalau tidak ada alergi dan itu memang penyakitnya diare kemudian diberikan ada mikroorganisme penyebabnya dan kita perlu antibiotik ya tetap diberikan ini kita kalau yang tadi dikatakan mas mbak siapanya diavina 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 itu tentang obat antibiotik yang diberikan lewat mulut yang diminum tapi kalau antibiotik itu kan sebenarnya pemberiannya banyak rute bisa diberikan secara suntik otak maupun suntik ke dalam pembuluh darah jadi kalau yang tadi konsepnya yang ditanyakan kalau diare boleh enggak minum antibiotik ya enggak apa-apa minum antibiotik selama memang itu bukan disebabkan oleh reaksi alergi tadi saya mengkoreksi kalau mungkin memang alergi salah satu bentuknya dari diare adalah salah satu bentuk dari ketidak cocokan seseorang terhadap obat bisa jadi itu antibiotik ini ada pertanyaan lagi dok dari Aswin Wikantama ini dokter ini dok ini kakak tingkat saya Assalamualaikum dokter izin menanyakan bagaimana pendapat dokter terkait mengambil peta pola kuman di rumah sakit lain di satu kota sebagai dasar antibiotik empiris karena di rumah sakit kami belum mempunyai peta pola kuman karena kurangnya pemeriksaan kultur kuman terima kasih dokter nah ini mau pertanyaannya intinya boleh enggak kita memakai peta pola kuman dari rumah sakit lain dok karena ini rumah sakitnya beliau ini belum punya peta pola kuman sendiri mungkin dokter ambil nanti nambahkan ya jadi gini jadi secara awam begini secara umum begini mestinya setiap rumah sakit punya pola kuman tersendiri karena pola kuman wilayah itu lebih tepat di rumah sakit itu tetapi bila rumah sakit ini tidak punya kita bisa melakukan alokasi wilayah setempat wilayah setempat itu misalnya kalau kota madia berarti satu kota madia atau kabupaten itu satu kalau misalnya tidak bisa kabupaten itu bisa satu wilayah regional misalnya kayak kita itu Solo Raya menggunakan pola kuman dimana pola kuman itu sudah ada di satu rumah sakit yang datanya lengkap ya yang dikumpulkan dalam satu periode waktu cukup lama dan jumlahnya mewakili ya gini secara penelitian maupun secara jumlah ya dokter Amro ya mewakili bahwa oh ini di daerah ini yang berkembang adalah kuman ini kenapa seperti itu karena dokter Aswin perlu paham ya bahwa ketika lima tahun yang lalu ada Amrin study American Indonesian study itu Amrin study itu tentang mikrobial infeksi itu ternyata diambil di beberapa kota-kota besar di Indonesia yang jaraknya berjauhan yang di Jawa mungkin tiga di luar Jawa dua Kalimantan Sumatera dua Kalimantan dua atau tiga itu hasil akhirnya pada beberapa jenis mikroorganisme yang resisten saat itu pun hampir sama berbeda dari jumlah angka misalnya 79-80% sama waktu itu memang terkait dengan safe triakson dokter Amro zaman era itu 5-6 tahun yang lalu safe triakson yang digunakan banyak itu ternyata resisten banyak dan itu tidak hanya di satu wilayah tetapi kota-kota yang jaraknya jauh pun sama di Indonesia itu ketika dikonfirmasi kesekitar Asia Tenggara itu relatif juga tidak berbeda maka kalau Dr. Aswin tadi menanyakan tentang bolehkah pola kuman itu dipakai kalau dalam SNARS ya akreditasi itu boleh tetapi harus melakukan istilahnya mengatakan begini pola kuman rumah sakit A diadopsi dari atau hasil data pemelitian di rumah sakit ini ini maksudnya dimana yang diambil jadi kayak citasi itu dokter Amro Baci jujur jangan sampai datanya muarti terus diambil oleh suatu rumah sakit diantah-berantah sana dan kemudian diaku itu data dia kan itu tidak tepat dan ini berhubungan juga dengan potensi kesalahan kan begitu ya ya jadi memang bisa digunakan tapi harus diingat ya tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk pasien artinya pemberian antibiotik berdasarkan pola kuman dari rumah sakit lain atau mungkin regional itu bisa dipakai tapi ya tentunya tidak 100% ya bisa bisa cocok dan bisa tidak ya tapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai dengan menggunakan peta pola kuman rumah sakit yang lain kemudian menjadikan dari rumah sakit yang bersama tidak ingin tidak ada keinginan untuk tetap harus dikatakan tetap pola kuman sendiri paling baik itu adalah dari rumah sakit itu sendiri meskipun effortnya memang besar ya dok ya jadi boleh itu istilahnya sebagai sementara saja jangan terus tergantung apa mbak Mary oh iya baik ini ada pertanyaan lagi dari Facebook ini kayaknya dok apakah metronidazole itu dok obat metronidazole itu untuk apa ya apakah metronidazole itu karena ada kuman helicobacter pylori bisa obat tersebut membunuh membunuh helicobacter pylori terima kasih dok mau gak ini dokter kotor dokter nanti kita saring ya jadi metronidazole itu adalah satu jenis antibiotik yang berfungsi untuk bakteri aneiro yang mematikan bakteri aneiro kalau helicobacter pylori ini memang sering terdapat di dalam di eye track maupun usus bagian atas usus kecil atas terutama penyebab gastritis atau penyakit emah kalau orang bilang itu ternyata penyakit emah yang selama ini dianggap sebagai suatu yang terkait dengan psikosomatik tidak berdiri sendiri ternyata di dalam lambung di dalam lambung maupun usus yang bagian atas itu ternyata ada bakterinya namanya helicobacter pylori ini helicobacter pylori ini salah satunya saya menurut saya bukan metronidazole karena metronidazole itu fokus kepada bakteri anaerob anaerob itu apa bakteri yang hidup berkembang tanpa adanya oksigen pun dia bisa anaerob nah itu untuk metronidazole jadi apakah metronidazole digunakan untuk helicobacter pylori tidak selamanya tepat tidak tepat mestinya ada antibiotik lain yang sensitif untuk helicobacter pylori misalnya ada golongan eritromisi mungkin ya er azitromisi mungkin sesuai itu sehingga ketika kita menterapi helicobacter pylori sebagai penyebab dari gastritis gastritisnya seseorang maka pilihannya ada yang tadi memang betul metronidazole itu memang digunakan sebagai pilihan antibiotik untuk kuman anaerob dan memang kuman anaerob yang paling banyak justru juga di organ gastrointestinal gastrointestinal cuman dia posisinya lebih banyak yang lebih ke arah bawah ya berbeda tadi yang dikatakan oleh dokter yang dia posisinya lebih di atas ya untuk yang apa namanya untuk yang bukan anaerob ya nah dan penggunaan anaerob itu bisa tidak harus di organ saluran tenang bisa di mana saja ya termasuk juga di soft tissue ya sehingga memang penggunaan metronidazole itu luas tapi tentu pada intinya digunakan untuk kuman anaerob bisa di usus bisa di tempat lain ini baik dok ternyata tidak terasa nih dok waktunya sudah mau habis jadi memang acara kali ini merupakan suatu acara dalam rangka memperingati pekan kesadaran antimikroba dunia atau world antimikrobial awareness week seperti itu sebelum kita akhirin dok mungkin ada pesan atau kata penutup dulu closing statement baik dari dokter Eko maupun dokter Amru terkait untuk teman-teman yang nanti akan melihat ini dok baik untuk masyarakat umum ataupun juga untuk tenaga kesehatan jadi ini kan edukasinya juga untuk semua ya dok pesan saya gunakan antibiotik itu secara bijak tidak sembarangan mengingat bahwa antibiotik itu mikroorganisme juga yang dia hidup dan berkembang tetapi dia lebih cepat lebih hebat cara bertahan dirinya dibandingkan upaya kita baik ya baik dokter Amru jadi dari saya pemakaian antibiotik itu sebaiknya selektif dan antibiotik itu bukan suatu satu-satunya solusi problem untuk mengatasi suatu penyakit masih banyak hal-hal yang juga menjadi bagian dari terapi ya seperti perbaikan imunitas perbaikan gizi perbaikan kebersihan dan sebagainya sehingga pemberian antibiotik itu jangan dimudahkan untuk semua kasus baik terima kasih dokter Eko dokter Amru nanti kalau teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung pada saat live hari ini boleh lihat hasil rekaman live streaming hari ini di facebook dan di youtube rsud dokter muardi kemudian jangan lupa like follow subscribe dan share di mana dok di akun rsud dokter muardi baik mungkin itu dokter terima kasih banyak atas kehadirannya pada pagi hari ini insyaallah sangat bermanfaat sekali semoga berkah jadi aman dari ya seperti itu selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati